Intro Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat pagi Pemirsa Selamat sekali saya kembali menyapa dalam top show persumbahan TV peduli untuk kali ini dan tentunya terkait tema yang akan kita pada angkat pada pagi hari ini yang terkait persiapan pemilihan Duta Genre Kota Parapare 2023 tidak terasa setahun telah usai masa jabatan adik-adik kita di Duta Genre Kota Parapare untuk tahun sebelumnya di tahun 2022 olehnya itu telah hadir bersama kami di sini pemirsa di studio TV peduli adik-adik kita dari Duta Genre Kota Parapare tahun 2022 ada Muhammad Fikri Alif Utama dan Duk Priyani Assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam sehat ya harus sehat ini karena ini luar biasa sekali akan perjuangan selanjutnya lagi untuk melanjutkan tongkat ekstafet dari Duta Genre Kota Parapare di tahun ini 2023 untuk seleksi Duta Genre di tahun 2023 ini sama gak sih sebenarnya untuk di tahun sebelumnya siapa yang dulu oke silahkan pertama-tama sebelumnya kak boleh saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada TV peduli telah mengundang kami memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di studio yang tidak kalah kecenya ini untuk melaksanakan tol show dan yang kedua saya terlebih dahulu ingin menyapar remaja yang ada di kota Parapare terlebih dahulu kak boleh silahkan halo Genre Rangers dan salam Genre salam jadi terkait dengan pemilihan untuk tahun ini kebetulan saya ketua panditiannya kak nah pemilihan pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada sedikit panduan atau arahan dari pusat yang mana tingkatannya itu ada sedikit penambahan kak nah jika di tahun-tahun sebelumnya itu langsung kita ke tingkat kota nah untuk pemilihan pada tahun ini kita terlebih dahulu di tingkat kelurahan oh iya seperti itu kak jadi tingkat kelurahan terlebih dahulu lalu kita berlanjut ke tingkat kecamatan dan alhamdulillah kini kita hanya tersisa tingkat kota jadi kita sudah mendapatkan finalis seperti itu kak oh iya jadi memang disini bisa dikatakan bahwa teman-teman ataupun para staff yang ada di kelurahan juga bisa ikut berandil dalam pemilihan duta genre ini ke depan baik jadi untuk finalisnya sekarang ini ada berapa orang sekarang kak finalisnya itu dari tingkat seleksi dari kelurahan terus ke kecamatan dan ke kota itu sudah kita dapat 14 finalis 7 putra dan 7 putri ini untuk 7 putra dan 7 putri apakah lokasi ataupun tempat mereka mendaftar ini kelurahannya sama atau beda-beda ya tentu saja berbeda karena setiap kelurahan pasti ada perwakilannya dan seleksi-seleksi yang kita lakukan seperti seleksi berkas di tingkat kelurahan terus ke kecamatan itu akan menyeleksi putri-putra dari kelurahan-kelurahan yang berbeda jadi setiap kelurahan yang ada di kota pare-pare diwakili oleh putra dan putri dari masing-masing kelurahan iya benar sekali jadi bisa dikatakan bahwa ini untuk finalis nanti Duta Genre 2023 ini sudah mencakup dari 22 kelurahan yang ada di kota pare-pare dari 4 kecamatan baik untuk seleksinya kemarin mungkin masih ada teman-teman yang bertanya sebenarnya untuk seleksinya kemarin seperti apa jangan sampai masih ada teman-teman dan nantinya untuk tahun ke depan ingin ikut nih bisa mungkin dijelaskan seperti apa seleksinya untuk Duta Genre di 2023 baik sebelumnya terima kasih untuk tahun ini karena saya bilang tadi kita mulainya di tingkat kelurahan khususnya di tingkat kelurahan tahapan yang dilalui oleh peserta-peserta kita yang dari 22 kelurahan itu hanya melalui seleksi berkas jadi kami hanya melihat bagaimana peserta-peserta tersebut berkasnya apakah lengkap dan sesuai lalu di tingkat kecamatan kita ada sedikit rangkaian yaitu kita mulai dengan workshop modul tentang kita yang mana kita dari Duta Genre Kota Pare-Pare tahun 2022 tahun sebelumnya memberikan sedikit materi terkait modul tersebut nah modul ini itu isinya adalah informasi dan edukasi terkait remaja jadi kita berikan kepada remaja tersebut agar nantinya calon-calon Duta ini bisa ia implementasikan kepada remaja yang ada di Kota Pare-Pare nah setelah workshop di hari berikutnya kita melaksanakan tes tertulis dan tes wawancara seperti itu nah setelah tes tertulis dan tes wawancara kita dapatlah 14 finalis yang telah disebutkan Kak Karani tadi yang mana teman-teman tersebut melalui karantina jadi di karantina untuk tingkat kota itu kemarin kita melakukan segenap beberapa kunjungan yaitu kita kunjungan ke pik-pik remaja yang ada di Kota Pare-Pare ada di SMP 10 ada di SMA 1 lalu kita juga kunjungan ke Balai Penyuluh di 4 kecamatan ada di Kecamatan Ujung dan di Kecamatan Soreang selanjutnya kita juga sempat mampir di Rumah Data Mangga Timur kita juga kunjungan sempat itu hari ke Studio TV Peduli melihat bagaimana mekanisme produksi dari TV Peduli sendiri serta kita juga sempat audiensi di kantor Kecamatan Bacu Kiki Barat seperti itu jadi bisa dikatakan bahwa memang untuk jadwal-jadwal lagi kita ini luar biasa padatnya ya pemirsa tetapi itu juga merupakan salah satu hal yang memang patut dilaksanakan agar semua dari adik-adik Duta Genre ini tahu tupuksinya seperti apa dan nanti kerja-kerjanya seperti apa untuk tahun 2023 dari pembelajaran dari senior-seniurnya di tahun 2022 ini nah di tahun 2023 ini tentu tadi selain dari perbedaan-perbedaan yang untuk seleksinya tadi juga pasti masih ada hal-hal yang baru di tahun ini apa sih sebenarnya yang baru di tahun 2023 ini persiapan adik-adik tentu panitia-panitia ini pasti memberikan hal yang baru kepada adik-adiknya di tahun 2023 ini oke baik terima kasih Kak seperti yang dijelaskan oleh Kavau tadi atau Kiri tadi mengatakan bahwa kami melakukan workshop modul tentang kita nah tentunya workshop modul tentang ini berbeda dengan pemilihan Duta tahun lalu karena di Duta tahun lalu itu workshop modul tentang kita ini tidak dilaksanakan ya Kak Kavau karena dari provinsi baru mengadakan juga workshop tentang modul tentang kita ini jadi teman-teman fasilitator dari kota pare-pare mengimplementasikan modul tentang ini ke para finalis agar mereka juga paham nih apa sih sebenarnya modul tentang kita itu Kak nah selain workshop modul tentang kita tadi kami juga dari panitia itu melaksanakan upgrade modul tentang kita mungkin 11-12 dari modul tentang kita tapi lebih menambah lagi dari modul tentang kita yang sudah ada betul Kak Kavau mungkin Kak Kavau ada tambahan jadi seperti yang dibilang Kak Rani tadi Kak betul untuk tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana kita berpegangan dengan yang namanya modul tentang kita jadi modul tentang kita ini Kak terbagi menjadi tiga segmentasi segmentasi yang pertama yaitu berani lalu segmentasi yang kedua beraksi dan yang ketiga adalah segmentasi berkolaborasi masing-masing segmentasi ini tentunya ada sasaran khususnya Kak misalkan yang diberani ketika remaja-remaja duta-duta nanti ini ke teman-teman remaja yang ada di SMP dia bawakan modul itu lalu untuk yang teman-teman di SMA kita bawakan modul beraksi lalu untuk di tingkat perguruan tinggi kita membawakan segmentasi berkolaborasi nah sedikit tambahan yang lebih berbeda lagi Kak yaitu tema yang kita usung dalam pemilihan tahun ini jika di pemilihan sebelumnya kita mengangkat kolaborasi remaja yang inklusif menuju kota pare-pare bebas tanting nah kini kita temanya itu harmonisasi produktivitas remaja berani dalam aksi berkolaborasi dalam partisipasi genre pare-pare yang inklusi jadi yang mana sebelumnya remaja kita atau duta-duta sebelumnya terfokus kepada stunting nah untuk tahun ini kita lebih menggerakkan bagaimana sih meaningful your participation itu sendiri jadi bagaimana remaja yang ada di kota pare-pare itu produktif Kak seperti itu itu yang berbeda untuk tahun ini benar sekali jadi kita tidak hanya fokus kepada stunting saja tetapi juga produktivitas dari remaja itu sendiri seperti apa karena dari stunting sebenarnya berasal dari remaja sendiri jadi untuk apa kita melihat dari stuntingnya terlebih dahulu tetapi justru remajanya terlebih dahulu yang harus diperbaiki sehingga stunting itu di kemudian hari sudah tidak ada lagi di kota pare-pare benar sekali jadi untuk duta genre di tahun 2023 ini luar biasa sekali banyak perubahan-perubahan yang juga implementasinya tentu lebih meningkatkan lagi bagaimana produktivitas adik-adik kita remaja-remaja kita di kota pare-pare nantinya ketika terpilih menjadi duta genre di tahun 2023 dan pemirsa jangan kemana-mana setelah ini kami masih akan kembali selamat menikmati selamat menikmati yang didesain langsung oleh Ibu Hajjair Narasit Taufan bagi Anda yang berkunjung ke kota pare-pare kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas pare-pare semua tersedia di Balai Ainun Habibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya harmanikam saya Trianti Sulaiman saya Uswatin Hasana hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkung tim redaksi kami kita mulai Ustadz Taufan kita letak pendengar mari kenalan lebih dekat dengan kami klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Rdio download aplikasinya di Play Store secara gratis on your radio on your mobile and online 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 on your number one hit music station 96,9 9 9 9 Radio Peduli FM Terima kasih 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 Jadi untuk setiap program kerja yang diberikan ataupun yang dilaksanakan dari Duta Gentry di tahun 2022 ini sendiri Ini saling berkolaborasi sehingga mendapatkan memang solusi dari masalah-masalah untuk adik-adik remaja di kota pare-pare ini Mulai dari menceritakan kelukasannya mungkin memang untuk di usia-usia kalian ini bisa dikatakan bahwa sukanya curhat Pendam sendiri nantilah ataupun mungkin bikin story yang galau tapi tidak tahu ini titik masalahnya seperti apa Jadi untuk memberikan solusi ya tadi telah dijelaskan bahwa bisa langsung dilihat dari Instagramnya Duta Gentry ya Bisa dilihat dari Duta Gentry untuk setiap mungkin ada masalah-masalah yang telah disampaikan melalui Adinda Silahkan langsung di Duta Gentry untuk melihat solusinya seperti apa Tadi untuk digitalisasinya tersentuh dengan melalui broadcast podcast 40 itu tadi Jurnalistik dan juga memberikan gambaran-gambaran kepada adik-adik remaja kita dari tingkat SMP, SMA hingga perguruan tinggi Untuk finalis dari Duta Gentry ini di tahun 2023 ini Untuk pendidikannya mulai dari SMP hingga SMA dan perguruan tinggi Ada berapa sebenarnya perguruan tinggi ataupun dari tingkat SMA ya? Jadi untuk finalisnya yang di tahun ini hanya ada di tingkat SMA dan perguruan tinggi Karena untuk SMP bisa dibilang karena teman-teman dari SMP mungkin masih mempersiapkan dirinya terlebih dahulu Jadi ada aturan bahwa umurnya untuk tahun ini syaratnya itu dari umur 16 tahun sampai umur 20 tahun Yang mana umur ini tentunya mencakup dari tingkatan SMA dan tingkatan perguruan tinggi itu sendiri Jadi juga mentalnya sudah terbentuk sehingga memang untuk jiwa kompetensinya untuk dimasuki Duta Gentry ini luar biasa Baik, dari melihat apa yang menjadi program kerja tadi Tentu di tahun 2023 akan ada PR lagi untuk mereka semua Nah persiapan Duta Gentry di 2023 hingga saat ini persiapan finalis Bisa dikatakan sudah berapa persen? Persiapan untuk berlaganya tanggal berapa? Jadi untuk tanggalnya mungkin masih kita rahasiakan sedikit Kak Nanti bakal ada informasi lebih lanjutnya di at forum Gentry Kota Parepare Jadi nanti kita bakal sampaikan kok disana Kak terkait kapan sih grand final Atau kapan sih puncak dari pemilihan Duta Gentry ini setelah melalui berbagai banyak tingkatan Mulai dari kelurahan, kecamatan, nah nantinya bakal disampaikan Kak Namun untuk seperihal bagaimana persiapannya adik-adik finalis tentunya sudah 80-90% Kak Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman finalis untuk kali ini hanya untuk mempersiapkan dirinya bagaimana sih nantinya dia menghadapi titik terakhirnya yaitu di grand final Kurang lebih seperti itu Kak terkait persiapan Dengan diserbu berbagai banyak pertanyaannya Berbagai banyak pertanyaan tentu terkait juga Kota Parepare, remajanya, dan Gentry seperti apa Tentu kita tunggu pemirsa bagaimana nantinya adik-adik kita bersaing di malam puncak dari pemilihan Duta Gentry di tahun 2023 ini Mungkin tadi masih ada tidak kebocor sedikit nih Tahun, eh bukan ya, bulan ya Bulan berapa kira-kira? Bulan ini atau mungkin bulan depan ya? Insya Allah di bulan ini Bulan ini ya, iya tentu Insya Allah kita tunggu-tunggu ya pemirsa Tentu Di bulan ini luar biasa banyak sekali eventnya akan dilaksanakan di Kota Parepare Tidak hanya mulai dari proklamasi ataupun 17 Agustus di tanggal 17 nanti Tetapi juga ada Duta Gentry dan juga masih ada festival-festival juga yang insya Allah akan dilaksanakan juga Dari di Sporapar Kota Parepare Luar biasa sekali untuk Kota Parepare di bulan Agustus ini Dan pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali Sampai jumpa di Kota B.J. Habibi Pusat Jajanan dan Oleh-Oleh Khas Parepare Dapatkan aneka jajanan Aksesoris yang unik Souvenir Serta berbagai busana menarik Yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Parepare Kurang lengkap rasanya Jika Anda belum berkunjung ke Pusat Jajanan Oleh-Oleh Khas Parepare Semua tersedia di Balai Ainun Habibi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syohar Manikam Syuradu Fagyarto Saya Trianti Suleman Saya Uswatin Hasara Hadir di layar televisi Anda Dengan sebuah informasi yang telah gerangkung tim redaksi kami Kita mulai Ini sudah terakhir Kalau kami Pendengar Mari kenalan lebih dekat dengan kami Klik tombol like di Facebook Fanpage Radio Peduli 96,9 FM Dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id Atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Rdio Download aplikasinya di Play Store secara gratis On your radio On your mobile And online Online On your number one Hit music station 96,9 Radio Peduli FM Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli Kita kembali bersama dengan para Duta Genre kita Di tahun 2022 Baik Untuk persiapan di malam Grand Final nantinya Puncak pemilihan Duta Genre 2023 Untuk saat ini Para peserta sudah memasuki tahap apa? Jadi untuk kali ini Untuk menantikan dari malam puncak Grand Final Duta Genre Kota Parepare tahun 2023 Yang mana peserta ini sekarang mempersiapkan video profilnya Kak Jadi video profil yang telah dipersiapkan para peserta Jadi video profil yang telah dipersiapkan para peserta, para finalis kita itu akan diunggah di Youtube dari ad forum Genre Kota Parepareh Yang mana teman-teman finalis tentunya bakal meminta dukungan, meminta support dari teman-temannya, dari keluarganya, dari tetangganya Agar kiranya nanti dia bisa mendapat dukungan bagaimana semangatnya nanti ketika sudah masuk di Grand Final Duta Genre Kota Parepare tahun 2023 Karena itu juga merupakan salah satu penilaian ya? Betul Kak, betul Selain dari pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri yang luar biasa nantinya Yang sudah bisa membayangkan bagaimana sebenarnya luar biasa tegangnya pada saat malam puncak pemilihan nanti Baik, untuk tugas-tugas mungkin masih banyak juga ya Dari adik-adik di Kota Parepare ini masih bertanya-tanya Sebenarnya apa sih tugasnya dari Duta Genre itu Apakah mentok kunjungan-kunjungan saja atau mungkin pemberian sosialisasi saja kepada adik-adik Atau ada hal-hal yang lain sebenarnya yang tidak terlihat tetapi itu adalah memang sudah menjadi tugasnya dari Duta Genre Nah ini juga menjadi hal yang baru juga mungkin bagi adik-adik silahkan Baik, terima kasih Kak Nah selain tadi kunjungan-kunjungan atau sosialisasi-sosialisasi saja Duta Genre tentunya sebagai role model kepada teman-teman sebayanya Bagaimana dia mampu merangkul teman-teman sebayanya untuk merencanakan masa depan yang baik Seperti yang kita ketahui bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa Bahwa generasi bangsa-bangsa yang sehat, cerdas, ceria itu dilihat dari remajanya sendiri Nah kita sebagai remaja tentunya bisa mendapatkan hal tersebut Jadi Duta Genre datang hadir untuk membuat bagaimana remaja ini mampu melahirkan remaja-remaja yang sehat, cerdas, dan ceria Luar biasa sekali Tentu dari adanya Duta Genre ini partisipasi adik-adik kita, adik-adik remaja kita di kota Pare-Pare Ini bisa menjadikan generasi penerus yang ada di kota Pare-Pare ataupun para remaja yang ada di kota Pare-Pare Jauh lebih baik lagi dan juga salah satu temanya adalah produktif ya Lebih produktif lagi Iya benar sekali Baik, terakhir nih harapan mungkin kepada peserta ataupun adik-adik melihat tayangan kita pada pagi hari ini silahkan Oke, jadi untuk teman-teman finalis yang mungkin kalau sekarang ada yang duduk di bangku sekolah Jadi mungkin sekarang lagi sekolah nanti bakal kiranya menonton siaran ulang dari talk show ini Teman-teman finalis jangan putus asa, tetap semangat Karena hanya tersisa sedikit lagi loh teman-teman bakal terpilih menjadi seorang Duta Genre Kota Pare-Pare tahun 2023 Tentunya harapan saya apa? Harapannya teman-teman finalis bisa benar-benar menerapkan apa tema yang kita angkat pada tahun ini Yaitu harmonisasi produktivitas remaja Berani dalam aksi berkolaborasi dalam partisipasi Genre Pare-Pare yang inklusi Tentunya teman-teman yang kemarin mendapatkan workshop modul tentang kita Kiranya mengimplementasikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pare-Pare Sehingga semua sekolah, sekolah siswa-siswi, semua remaja-remaja yang ada di Kota Pare-Pare Dapat terjamah dari modul tentang kita itu sendiri Nah ketika teman-teman remaja Kota Pare-Pare sudah tahu bagaimana itu isi dari modul tentang kita Tentunya secara perlahan teman-teman dari remaja yang ada di Kota Pare-Pare Bakal produktif Kak, kurang lebih seperti itu sih harapan saya Tentu, kalau dari ini sendiri silahkan Baik, terima kasih Kak Untuk dari saya sendiri harapan untuk para finalis Kota Pare-Pare tahun 2023 Tentunya semangat dan selalu melakukan hal yang terbaik menurut kamu Maksudnya gimana Kak, saya harap para finalis ini mampu benar-benar melakukan Apa sih tujuan mereka mendaftar Duta Genre Apa sih niat mereka awalnya untuk masuk dalam dunia Duta Genre ini Saya harap teman-teman mampu merangkul teman-teman sebaya lainnya untuk merencanakan masa depan yang baik Seperti itu Kak Benar sekali, jangan sampai setelah terpilih nanti tidak akan menjalankan program kerjanya Ini yang akan menjadi PR besar lagi Indah, benar sekali Jadi memang adik-adik yang menjadi finalis Duta Genre di tahun 2023 ini Tentu kita harapkan ke depannya bagaimana kerjasamanya, kerja timnya Dalam menyakseskan Duta Genre 2023 di tahun ini Sehingga Kota Parepare bisa menjadi salah satu percontohan juga Untuk Duta Genre, mangi masyarakat yang ada di sekitarnya Baik, kami ucapkan terima kasih atas keadirannya bersama kami di sini Dan informasi yang luar biasa Semoga adik-adik yang menjadi finalis ini bisa tergugah semangatnya Sehingga dalam Malam Puncak nanti luar biasa juga akan ditampilkan Kita akan tunggu informasi selengkapnya Untuk Malam Puncak Pemilihan Duta Genre 2023 Pemirsa Dan memirsa demikian lantuk tershow kali ini Bersama adik-adik kita Duta Genre Kota Parepare 2022 Saya, Usutun Hasilam, mewakili seluruh kena bertugas Menucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya